Semoga perjalanan ini lancar, kita selamat sampai tujuan teman-teman Ini adalah hutan yang sudah sangat terkenal Sudah sangat terkenal apa ya, ya seperti itulah Mungkin teman-teman kalau ingin kenal lebih dalam tentang Alaspurwo bisa searching Di Google saya tidak mau bercerita banyak karena saya sekarang posisinya berada di Alaspurwo Jadi kalau mau menceritakan hal-hal yang seperti itu nanti saya malah Oke teman-teman, ternyata seperti ini ya kondisinya Malam hari di Gumitir Ini kalau kalian bisa melihat ke arah kanan Ke arah kanan ini benar-benar jurang teman-teman Nah itu kalau kalian bisa melihat di arah kanan itu terlihat berkelip-kelip lampu itu adalah Kita menikmati jalur ini Ini adalah Alasroban, Kabupaten Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Youtube saya Dalam video kali ini Saya akan memperlihatkan perjalanan di Alaspurwo Malam hari ini adalah alas penghubung antara Kabupaten Situ Bondo dengan Kabupaten Banyuwangi Di sini ternyata gelap sekali teman-teman Ini saya sendirian, tidak ada orang sama sekali Saya tidak berboncangan, saya sendirian Semoga perjalanan ini lancar Kita selamat sampai tujuan teman-teman Oke Kita akan menembus gelapnya hutan baluran ini teman-teman Gelap lagi, tidak ada kendaraan sekarang Saya mencoba menancap gas biar segera sampai Oke ini gelap sekali Tidak terlihat apa-apa di depan teman-teman Oke Alhamdulillah ada kendaraan lagi Jadi kalau ada kendaraan gini Sedikit membuat laga teman-teman Nah di sini juga Di atas ini ada penerangan jalan Tapi cuma satu ini saja Setelahnya tidak ada lagi Nah ini tidak ada lagi penerangan Tidak ada orang sama sekali Saya benar-benar sendiri Tanpa teman-teman siapa ini Oke Bismillah Semoga selamat sampai tujuan Pokoknya Tancap terus Supaya kita Segera sampai Tujuan kita di kota Banyuwangi teman-teman Sebenarnya Sore tadi melintas sini sudah bisa Cuma Saya sengaja pengen tahu Malam hari Kalau lewat sini seperti apa Ternyata seperti ini teman-teman Gelap dan sunyi sekali Ini ada lampu juga cuma satu Setelahnya sudah tidak ada lagi Tapi untungnya masih ada Beberapa kali kita berpapasan Jadi cukup membuat Hati kita tenang ya teman-teman Oke Oke sekarang Saya diam Coba nikmati perjalanan ini Tanpa suara Oke teman-teman Gimana Lebih enak kalau saya diam Atau saya bercerita Jangan lupa tulis di kolom komentar Kalau memang lebih baik saya diam Nanti video-video selanjutnya Saya akan lebih banyak diam Daripada bercerita Oke Hutan yang sangat panjang Dari tadi tidak selesai-selesai Semoga Perjalanan ini lancar Tidak ada kendala apa-apa Di sini pada ngebut-ngebut semua Terk ini ngebutnya Minta ampun ini Alhamdulillah Terima kasih ya Allah Akhirnya kita keluar dari hutan Yang cukup menegangkan tadi Dengan selamat Tanpa kurang apapun Oke Terima kasih untuk kalian Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Bismillahirrahmanirrahim Seperti inilah kondisi Perjalanan di Alaspurwa Malam hari teman-teman Ini adalah hutan yang Sudah sangat Terkenal Sudah sangat terkenal Apa ya Ya Seperti itulah Mungkin teman-teman Kalau pengen kenal Lebih dalam tentang Alaspurwa Bisa searching Di Google Saya tidak mau bercerita banyak Karena Saya sekarang Posisinya berada di Alaspurwa Jadi kalau mau menceritakan Hal-hal yang seperti itu Nanti saya malah jadi takut sendiri Oke Jadi seperti ini teman-teman Ini adalah hutan Belantara Bismillahirrahmanirrahim Semoga tidak ada kendala Dari alam Ataupun dari kendaraan Yang kita gunakan Karena Ini sangat jauh Sekali dari Perkampungan teman-teman Atau dari permukiman Dari perkotaan Ini sangat jauh Ini kita masuknya Dari Luar ke dalam Sini tuh Cukup jauh Dan ini tadi kita berada Di ujungnya Aspalnya Alaspurwa Yang ini di Pancur Resort Pancur Itu ada pantai teman-teman ya Oke Jadi ini kita sekarang Agak sedikit tancap Karena memang tidak ada Yang lewat sama sekali teman-teman Yang lewat cuma saya ini Hutan yang segini panjang Jalan yang segini panjang Ini lurus ini Tidak ada yang lewat sama sekali Cuma saya sendiri Bismillahirrahmanirrahim Semoga perjalanan ini lancar Tidak ada kendala apa-apa Nah ini sekarang Saya menggunakan mobil Apa Ini namanya Cahayanya lebih terang Jadi teman-teman bisa Lebih melihat Kondisi alaspurwa di malam hari Seperti apa Seperti ini teman-teman Disini tidak ada penerangan jalan Tidak ada rumah sama sekali Mungkin nanti di area ujung-ujung Hampir keluar Mungkin nanti ada rumah Tapi kalau disini Tidak ada rumah sama sekali teman-teman Jadi kalau misalkan Kendaraan terjadi trouble disini Waduh Wallahualam lah Semoga tidak ada kendala Semoga Apa ya Semoga lancar Sampai kita meninggalkan alaspurwa Bismillahirrahmanirrahim Yang penting kita Berdoa Waspada Karena Terkadang juga disini Ada satwa teman-teman Satwa yang melintas kayak gitu Jadi harus Harus Bener-bener hati-hati Fokus Memang sih ada Itu teman-teman Ada Mitos Katanya kalau di alaspurwa itu Kalau sudah menghadap ke depan Lagi jalan ke depan gitu Mitosnya tidak boleh Menoleh ke belakang Ya tapi itu tergantung kepercayaan ya Kalau saya sih Yang seperti itu Hampir apa ya Ya tidak terlalu percaya sih Itu memang ada Kepercayaan seperti itu dulu Bahkan malah sampai Difilmkan ya Di alaspurwa Tidak boleh menghadap ke belakang Tapi ya insyaallah Selama kita percaya Kepada Allah Selama kita punya iman Insyaallah yang seperti-seperti itu Insyaallah Tidak lah Insyaallah Mitos-mitos seperti itu Insyaallah tidak benar Semoga Ya Ya pokoknya percayanya Hanya kepada Allah Jangan kepada yang lain Seperti itu teman-teman Oke Ini kita berada di hutan Yang sangat lebat Ini adalah alaspurwa Bismillahirrohmanirrohim Ini tadi ketemu jugelongan Lobang yang cukup Dalam Wih Disini benar-benar Gelap banget teman-teman Gelap sekali Nah disini ada tulisannya Bercabang 2 Jalannya ini bercabang 2 Ini ke kanan dan ke kiri Mana Oh Tegal gelimo kanan Kalau ke kiri itu Tidak tahu kemana Ke pantai tulisannya Bismillahirrohmanirrohim Nah itu di depan juga ada Tanda baca itu apa itu Apa ini Hati-hati Banyak Satwa melintas Nah ini teman-teman Yang saya Yang saya bicarakan Kadang-kadang Kalau kita disini itu Kita disini itu Terlalu ngebut Nanti tiba-tiba Ada banteng yang lewat itu Teman-teman Kalau tidak gitu Babi Biasanya itu Babi hutan itu Rombongan keluar bareng Teman-teman Seperti itu Nah ini kita berada di Lokasi yang Ini teman-teman Yang pohonnya Sangat tinggi-tinggi itu ya Pohonnya disini Sangat tinggi-tinggi Dan Kalau teman-teman Menyimak video saya Yang siang hari Siang saja disini Apa ya Cukup bikin Apa ya Kalau siang sih menenangkan lah Bikin tenang Tapi kalau malam Bikin merinding Bikin merinding Oke Disini kita sekarang Bertemu tempat yang cukup terang Karena ini adalah pos penjagaan Namun setelah kita Melewati penjagaan ini Kita akan kembali Memasuki hutan yang cukup lebat Dan Cukup panjang teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Kalau lewat sini Kita insya Allah lebih Sedikit lebih tenang Karena ini banyak cahaya Banyak yang jaga Nah setelah ini Kita keluar Kita akan kembali Memasuki hutan Yang sangat Terkenal Hutan yang cukup lebat Ini adalah Alaspurwo Banyuwangi Teman-teman Ini adalah gerbang Masuk Alaspurwo ya Nah Ini Dan perjalanan kita ini Masih cukup jauh teman-teman Dari sini untuk keluar ini Masih cukup jauh Ini masih cukup jauh Dan Tapi Untungnya Jalannya sangat bagus Teman-teman Dulu saya pernah Kesini Waktu masih Kuliah itu Sekitar tahun 2012 Atau 2011 Saya lupa Kayaknya sekitar 2011 Akhir 2011 Akhir Atau tahun 2012 Gitu Saya lewat sini Naik motor Rame-rame ya Waktu masih kuliah Terus Nge-camp Di Alaspurwo Di pancur sana Karena rame-rame Banyak orang gitu Puluhan-puluhan Lebih dari 20 Jadi ya Cukup santai sih Kalau sendiri Dua atau tiga orang Kayaknya Cukup Butuh nyali yang lebih Amin Bismillahirrahmanirrahim Jangan ketawa kayak gitu Ketawamu menakutkan Ketawanya menakutkan istri saya Orang saya takut Malah ketawanya begitu lagi Oke Kita masih berada di hutan Belantara Alaspurwo teman-teman Semoga kita tidak bertemu Dengan apa-apa Kalau Kalau berpapasan dengan Orang gak apa-apa Kalau berpapasan dengan Yang lain itu loh Yang bikin Bikin saya takut Ini Saya ngomong terus Biar Sambil mengurangi rasa takut saya Teman-teman Sambil mengurangi rasa takut Ini Apa namanya Lampunya Saya arahkan ke atas Ini kalau ke bawah Kayak gini ya Biar terang Kita ataskan Kayak gini lampunya Biar kelihatan Biar teman-teman bisa Ikut menikmati Suasana Alaspurwo malam hari Ya seperti ini teman-teman Suasana Alaspurwo malam hari Ini adalah hutan-hutan Pohon-pohon yang cukup besar-besar Dan cukup tinggi-tinggi Ini adalah Pohon jati teman-teman Kiri kanan ini Pohon jati Dan ini adalah Hutan Belantara Bismillahirrohmanirrohim Sepertinya kita akan Segera meninggalkan Hutan ini Dan kita akan Berada di tempat Yang cukup terang Oke teman-teman Sekarang kita sudah Berada di Tikungan pertama Jalur Gumitir Habis ini kita akan Naik Kita lihat seperti apa Kondisinya Di Gumitir Malam hari Ketika masih gelap Seperti ini Nah kali ini Saya benar-benar Sudah masuk ke Alas Gumitir ya teman-teman Ini tuh Pegunungan teman-teman Alas Gumitir ini merupakan Pegunungan Kalau kalian bisa melihat Ke arah kanan ini Semuanya Arah kanan saya Ini Atau di arah lurus ini Adalah Jurong teman-teman Nah Dan di sebelah kiri ini Ini merupakan tebing Yang cukup tinggi teman-teman Kondisinya malam ini Di sini Cukup sepi Padahal ini merupakan Jalur utama ya teman-teman Jalur utama Penghubung Dua kabupaten Antara kabupaten Banyuwangi Dan juga Kabupaten Jember Ini Termasuk jalan nasional Apa jalan provinsi ya Kalau nggak salah Jalan nasional mungkin Karena ini nanti Lewat sini ini Akan menghubungkan Dari Surabaya Ke Banyuwangi juga Dari Surabaya Ke Pulau Bali Juga bisa lewat sini Jadi Seberapapun malamnya Tengah malam Jam berapapun Pasti masih ada orang lewat Karena ini memang Jalur utama Bukan seperti Alaspurwo yang Waktu masih habis maghrib Sudah sangat sepi Karena memang tidak ada tembusnya Kalau di sini Jam berapapun Insya Allah Masih ada orang lewat Tapi karena ini memang Sudah Di atas jam 12 Sudah dimi hari Jadi seperti ini Oke teman-teman Ternyata Seperti ini ya Kondisinya Malam hari Di Gumitir Nih kalau kalian bisa melihat Ke arah kanan Ke arah kanan ini Bener-bener jurang Teman-teman Nah itu kalau kalian Bisa melihat Di arah kanan itu Terlihat berkelip-kelip Lampu itu adalah Kota Kalibaru Banyuwangi teman-teman Wih Ini bener-bener Sekarang cukup sepi sekali Tidak ada orang Sama sekali ini melintas Tapi ini saya Tidak khawatir Karena biasanya Saya sendiri Ini saya berdua kali ini Saya sama istri saya Nah ini ternyata Masih ada pengendara motor Teman-teman yang lewat Nah ini adalah Tikungan Perbatasan teman-teman Ini merupakan Perbatasan antara Kota Jember Dan Banyuwangi ini Nah ini kita masuk Perbatasan Di sini Sangat gelap sekali Teman-teman Di sini tidak ada Penerangan Oke Tapi untungnya Masih ada kendaraan Yang lewat ini Dan juga Masih cukup banyak Setelahnya Gelap sekali Ini cukup gelap banget Lampunya taruhin ke atas saja Oke Oh iya teman-teman Ini saya sedikit mau bercerita Jadi habis ini nanti Kita akan melewati Kuburan Yang ada di pinggir jalan Saya juga kurang tahu Itu kuburan siapa Banyak versi Mengatakan Salah satunya Ada yang bilang Itu katanya Kuburan Bali Yang dibuang atau gimana Nanti kita lihat ya Kita lihat seperti apa Ya maksudnya Kita lihat pelan-pelan saja Dari motor Seperti apa kondisinya Nih Malam ini cukup Sepi sekali Oke ternyata Sudah ada bangunan baru Kayak gini Ini apa fungsinya Oh kayaknya untuk penahan Biar gak longsor Kayaknya ini Ini biar tidak longsor Disini tuh Kondisi Apa namanya Kondisi asfalnya Sangat bagus teman-teman Kondisi asfalnya Sangat bagus Jadi Cukup enjoy sekali Untuk dilewati Cuma kalau jam segini Memang Bener-bener sepi sekali Untuk kendaraan roda dua Mobil pribadi juga Gak ada Hampir gak ada Sama sekali Yang ada dari tadi Saya lihat Hanya pick up Sama Kendaraan besar Truck seperti itu Dan disini Kondisi penerangan Sudah cukup bagus Memang ada beberapa titik Yang belum ada penerangannya Tapi Yang lain cukup bagus Sudah banyak penerangannya Ini kalau Wih Disini Ternyata gak ada penerangan Teman-teman Gak ada penerangan Sama sekali disini Oke Ini kalau Kalian melihat disini Siang hari Akan terlihat Seperti apa Kerennya jalur ini Karena jalur ini Itu di pegunungan Jadi jalurnya Naik turun Berbelok ke kanan Ke kiri Bersebelahan dengan Hutan E Maksud saya Bersebelahan dengan Jurang dan tebing Karena ini malam Mungkin tidak terlalu terlihat Mungkin kalian bisa Membandingkan dengan Perjalanan saya Siang hari disini Seperti ini Kondisinya Ini turunannya Sedikit agak curam Nah Menurun dan Berbelok-belok Ini perjalanannya Sangat bagus sekali Cukup Menguji adrenalin Sangat luar biasa Sekali teman-teman Oke Jadi cukup Keren ya teman-teman Kalau siang hari Tapi kalau malam Bali Seperti ini Sangat sepi sekali Dan Ini ada Kendaraan pribadi juga Ternyata Ini sangat sepi Dan kalau kalian Lihat ini Jalurnya berkelok-kelok Jalurnya berkelok-kelok Oke Disini sangat gelap Sekarang Di depan juga Masih ada Pemandu jalan Alhamdulillah Pemandu jalan Yang sangat berjasa Untuk para Pengguna jalan disini Wih ini sekarang Sangat gelap sekali Oke teman-teman Ini yang saya maksud Ini kah Oh ya Ini disebelah kiri Ini ada kuburan Entah itu kuburan siapa Yang saya maksud tadi Oke Sepi sekali Dan sangat gelap Tidak ada lampunya Oke Alhamdulillah Disini ada lampu teman-teman Perjalanan disini Malam hari Cukup aman ya teman-teman Ternyata Cukup aman Nih Kalau kalian bisa melihat Jalur ini keren sekali tau Berbelok-belok Kayak gini Nah Berbelok-belok Kayak gini Dan ini Tidak ada orang Sama sekali teman-teman Tidak ada orang lewat Jadi kita sekarang berhenti Di Alas Gumitir Ini cukup sepi sekali Nah Ini motor saya Oke Ini agaknya Perjalanan kita sudah mulai turun ya Sudah mulai turun Meninggalkan Alas Gumitir Sampai mana ini Nah ini Di depan ini ada Pohon yang cukup besar Pohon apa Kurang tau juga ini Ini kayaknya Sudah tikungan terakhir ya Ini apa Tikungan terakhir Habis ini kita akan Masuk Perbatasan Selama datang Kota Jember Kayaknya Oh iya bener Ini sudah Tikungan terakhir Teman-teman Nah Dan kita sudah Disini Cukup gelap teman-teman Gelap sekali Karena Disini masih belum ada Penerangan jalan Teman-teman Wih Ini bener-bener gelap sekali Dan ini Di depan Tidak ada kendaraan Dan di belakang saya Juga tidak ada kendaraan Oke Kita menikmati jalur ini Ini adalah Alasroban Kabupaten Batang Jawa Tengah Astaga ini Jalurnya agak bergelombang-gelombang Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman Jadi saya tegaskan lagi Bahwasannya Konten saya ini Bukan konten misteri ya teman-teman Ini bukan konten misteri Karena Saya Suka Jalan-jalan Melewati jalur-jalur Kayak gini Dan Banyak yang request Minta dibikinkan Perjalanan ke Alasroban Jadi Kali ini saya Mengabulkan Permintaan teman-teman Yang udah request Untuk saya perjalanan Ke Alasroban Ternyata Di Alasroban Ketika malam hari Ketika gelap Seperti ini teman-teman Cukup Horror juga Ngeri-ngeri sedap Bismillah Kita santai aja Karena Di depan bener-bener Tidak kelihatan Medannya Kita kalem-kalem saja Semoga Perjalanan ini Lancar Kita selamat Sampai tujuan Saya juga Sudah pernah Bikin vlog Atau video Di sini Siang hari Teman-teman Ternyata Jalur ini Tidak sepanjang Jalur Alas gumitir Atau Alas baluran Teman-teman Ini tidak terlalu panjang Tapi Kalau ekstrimnya Ini tidak kalah ekstrim Karena Ini Jalannya Berbelok-belok Turunannya Cukup curam Dan ini Aspelnya Bergelombang-gelombang Kayak gini Kalau kalian bisa melihat Kalau di video Cukup bergoyang-goyang Karena ini memang Aspelnya tadi Di belakang tadi itu Cukup Berbelok-belok Bismillah Ini benar-benar Sepi Tidak ada orang Sama sekali Kita mencoba Melewati jalur Alas roban Kita pakai Lampu atas Oke Dari alas berlawanan Ada beberapa Kendaraan besar Dan ada motor Juga ternyata Bismillahirrohmanirrohim Kita santai-santai saja Oke Kita menikmati Jalur ini Oke teman-teman Untuk kalian Yang baru saja Menemukan video ini Baru saja Menemukan channel saya Jangan lupa Kalian klik Tombol Subscribe ya teman-teman Jangan lupa Kalian klik Tombol subscribe Karena dalam channel ini Akan terus Saya gunakan Untuk menyusuri Jalan-jalan Untuk menyusuri Melewati Jalan-jalan Atau jalur-jalur Yang keren-keren Yang ada di Tanah air Kita tercinta ini Oke Ini Masih Cukup gelap Dan Masih berapa lama lagi Kita akan meninggalkan Jalur ini Oke Yang penting kita Gak usah Berfikir yang negatif Gak usah Berfikir kemana-mana Yang penting kita Gak berbuat Apa ya Kita permisi lah Istilahnya kayak gitu Kita permisi Gak usah yang neko-neko Karena ini memang adalah Jalur yang cukup terkenal Sangat terkenal Salah satu jalur Ekstrim yang ada Di Pulau Jawa Khususnya ada di Provinsi Jawa Tengah Wih ini bener-bener Tidak kelihatan apa-apa Wih ini ternyata ada Belokan Ini belok-berbelok Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Wih Oke Semoga perjalanan Kita lancar Tidak ada masalah Apa-apa Wih ini juga Nih kalau kalian bisa Melihat Ini tuh Aspalnya bergelombang-gelombang Teman-teman Kalau pakai motor Cukup Kalau gak tau medannya Cukup berbahaya Kalau kita Ngebut kayak gitu Ini cukup berbahaya ya Wih Itu kalau kalian bisa melihat Ada Apa Lampu-lampu berkelip-kelip Dari Tempat yang cukup jauh Itu menandakan Menandakan kita berada Di tempat yang cukup tinggi Teman-teman Oke apakah kita akan Segera keluar dari Jalur Yang cukup gelap ini Agaknya kita Sudah mau keluar ya Karena Sudah terlihat ada Lampu-lampu Kayak gitu tadi Oke teman-teman Oke teman-teman Alhamdulillah Ternyata kita Sudah Keluar dari Jalur Alasroban Teman-teman Alhamdulillah Ini kalau kalian lihat Di depan adalah Kita sudah menemukan Jalan besar Alhamdulillah Perjalanan kita Lancar Tidak ada kendala Terima kasih Untuk kalian yang Sudah nonton video ini Sampai selesai Ini kita sudah Menemukan jalan besar Dan kita sudah Meninggalkan Jalur yang gelap tadi Alhamdulillah Kita keluar dengan selamat Oke terima kasih teman-teman Saya akhiri video ini Sampai disini Sampai ketemu lagi Di video saya berikutnya Mohon maaf Kalau ada salah kata Salah ucap Terus Salah dalam menerangkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Alasroban Jawa Tengah Teman-teman